Rusia dan Iran geram atas serangan udara Amerika Serikat di Syria Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap wilayah dengan target para milisi pro-Iran Serangan militer Amerika Serikat tersebut atas perintah Presiden Joe Biden yang berdalih membalas serangan roket di pangkalan militer Amerika Serikat di Iran Pemerintah Rusia dan Iran, dua negara rival Amerika Serikat geram dengan aksi negara adidaya tersebut Kami mengutuk keras aksi semacam itu, kami menyuruhkan penghormatan tanpa sarat terhadap kedaulatan dan juga integritas teritorial Syria Kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dilansir Reuters pada Jumat 26 Februari 2021 Dalam keterangan lain, Kremlin menyebut bahwa pihaknya mengawasi situasi di Syria sejarah erat serta melakukan kontak yang terus berlanjut dengan otoritas Syria menyusul serangan Amerika Serikat tersebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan serangan militer udara di wilayah Timur Syria terhadap fasilitas yang disebut oleh Pentagon dimiliki oleh para milisi sokongan Iran Sebagai respon atas serangan roket terhadap sejumlah target terkait Amerika Serikat di Irak Sementara jurubicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi media menyebut ia tidak dapat menyatakan apakah Amerika Serikat telah memberitahukan rencananya di awal kepada Rusia atau tidak Ia menambahkan bahwa kontak operasional dilakukan melalui pihak militer Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javan Sharif telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Syria Di hari yang sama, beberapa jam setelah peristiwa serangan udara Amerika Serikat tersebut terjadi Kedua belah pihak menekankan tentang perlunya pihak Barat tunduk pada resolusi Dewan Gamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Syria kata pemerintah Iran melalui situs resminya Akibat serangan tersebut, setidaknya satu orang kombatan terhabisi dan empat lainnya mengalami luka-luka menurut keterangan pimpinan milis Irak Sementara itu, Mencekam, Rusia siapkan pengepong nuklir untuk kuasai Timur Tengah Eropa makin rawan dan ketakutan Rusia merupakan salah satu sekutu penting bagi Presiden Syria Siapa lagi kelompokan Bashar al-Assad? Kedekatannya dengan Presiden Vladimir Putin membuat pemerintah Syria masih kuat menghadapi pemberontakan Bahkan dukungan Putin pada Bashar mengalir semakin ras berbaru ini Rusia memperluas pangkalan udara Himenim di Latakia, Syria Barat demi memperkuat pertahanan pemerintah Syria Putin berencana mengirimkan pesawat pengepong nuklir ke Latakia, Syria untuk menegaskan pengaruh Rusia di Timur Tengah khususnya dalam Perang Syria Dikutip pikiran rakyat.com dari Middle East Monitor, kabaran mewujudkan itu muncul dalam majalah Rusia Nezavi Simaya Gazeta Surat kabar tersebut menyebut Rusia telah memodernisasi pangkalan udara Himenim dengan membangun ulang landasan pacunya agar bisa didarati pesawat pengepong nuklir Butuh landasan pacu yang lebih panjang agar pesawat pengepong nuklir jarak jauh itu bisa mendukung pasukan pemerintah Syria Pesawat ini dikirim untuk mendukung skuadron Rusia di Laut Tengah alias Mediterania dan mengabom Syria jika diperlukan engkangnya Majalah tersebut mengutip ucapan salah satu analis Amerika Serikat Yosef Trevithik Yosef menyebutkan tindakan Rusia memodernisasi pangkalan udara Himenim bisa mengubah keseimbangan geopolitik di Timur Tengah Pangkalan udara Himenim adalah alat penting bagi kehadiran Rusia di Syria ujarnya Dan tampaknya lebih tepat jika dikatakan bahwa Rusia sedang berusaha memperluas pengaruh geopolitik dan juga militernya Dengan memasukkan seluruh wilayah Mediterania tutur Yosef Menurut dia kebebasan pesawat pengabom nuklir Rusia dusya tidak bisa menjadi ancaman baru bagi Eropa Pesawat pengabom Rusia dengan rudal bersayap diterbangkan dari pangkalan udara Himenim akan mengancam sasaran di Eropa Dan menyerang pada angkatan laut musuh dalam sebuah konflik kata Yosef Menurut analis Amerika Serikat tersebut pesawat-pesawat Rusia ini pun telah lebih efektif untuk merespon krisis politik Maupun situasi yang tak menuntut di Timur Tengah dan juga Afrika Utara Tahun lalu pemerintah Syria yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad menyepakati perluasan pangkalan udara Rusia Pangkalan udara Himenim milik Rusia mendapatkan tambahan lahan dan juga perairan berdasarkan laporan ruders Dengan begitu Rusia bisa melakukan perluasan dan juga modernisasi agar pesawat pengabom nuklirnya bisa siap-siaga di Timur Tengah Kesepakatan Rusia-Surya ditandatangani oleh dita besar dari kedua negara pada 21 Juli 2020 dan berlaku mulai 30 Juli 2021 Rusia telah mendukung pemerintahan Bashar al-Assad di Syria sejak awal meletus konflik Syria pada tahun 2011 Pada September 2015 lalu, militer Rusia mulai terlibat dalam perang saudara dan menggeser kemenangan pemprotak Syria Bashar al-Assad pun kembali menguasai apa yang pernah lepas darinya Sementara itu diberitakan sebelumnya Jika Iran dapatkan senjata nuklir, Israel akan melakukan segalanya, saking ketakutan Israel tidak akan bergantung pada perjanjian nuklir Iran dan akan melakukan segalanya untuk menjegah kepemimpinan Teheran mendapatkan senjata nuklir Hal itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Israel tidak menggantungkan harapannya pada kesepakatan dengan senjata nuklir Apalagi dengan Iran Kami sudah melihat berapa nilai perjanjian ini dengan Korea Utara, kata Netanyahu pada upacara peringatan pertempuran Tel Hai tahun 1920 Dengan atau tanpa kesepakatan kami akan melakukan segalanya sehingga Iran tidak dipersencatai dengan senjata nuklir Perimbuhnya seperti dikutip dari Sputnik pada Rabu 24 Februari 2021 Pernyataan Netanyahu muncul setelah dia mengadakan pertemuan strategis yang mencakup Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi Kepala staf IDF legend Aviv Khoshafi dan juga kepala Mossad Yossi Cohen Pertemuan itu membahas kesediaan pemerintahan Biden untuk bernegosiasi Dengan Iran mengenai kesepakatan nuklir Pada tahun 2015, Iran menandatangani rencana aksi komprehensif bersama JCPOA dengan anggota tetap Dewan Keamaran PBB Jerman dan juga Uni Eropa Perjanjian ini mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringatan sanksi atau keringanan sanksi Pemerintahan Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran Ini mendorong Iran untuk mengumumkan bahwa mereka secara bertahap akan meninggalkan kewajibannya berdasarkan kesepakatan JCPOA pertama-tama batasan pengayaan uranium Terima kasih telah menonton!